Pemisah Kejaksaan Negeri Cianjur bersama Porkom Vindam melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti narkoba dan alat kejahatan diantaranya ganja, sabu, senjata tajam dan sejumlah obat-obatan terlarang lainnya. Hal tersebut merupakan barang bukti perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti hasil sitaan dari kasus narkoba dan tindak kejahatan lainnya dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri dengan menghadirkan Bupati Cianjur Herman Suherman dan Kapolres Cianjur AKBP Azari Kurniawan serta pihak terkait lainnya. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar dan digiling menggunakan mesin blender. Kasih barang bukti Kejari Cianjur Dimas Indra mengatakan pemusnahan tersebut dilakukan pada barang bukti dari kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Kegiatan ini memang rutin dilaksanakan dan barang bukti yang dimusnahkan itu dari periode bulan Oktober tahun 2022 hingga tahun 2023 berjalan. Barang bukti tersebut merupakan hasil dari penindakan dari 43 kasus, mulai dari narkotika hingga obat-obatan terlarang. Jenis ganja berhasil diamankan dengan berat mencapai 1.242,5 gram, jenis sabu-sabu 213,19 gram. Selain itu, jenis obat-obatan terlarang Heximer sebanyak 19.638 butir, T-Rex-Penidyl 2180 butir, dan Tramadol 21.398 butir. Tak hanya itu, Dimas juga menyebut bahwa kasus penyelaguan narkotika dan obat-obatan terlarang di Cianjur mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yang mana kasus ganja sebanyak 445,56 gram, dan sabu-sabu 439,11 gram. Ada, untuk terkait peningkatan jumlah barang bukti ada. Untuk ganja saja, saat ini kita memusnahkan ada 1.242,45 gram, sabu ada peningkatan, nah ini 213 gram. Yang perlu rakyatkan kita bahwa ini adalah periode Oktober 2022 sampai dengan Juhi 2023. Menurutnya ada kenaikan kasus narkotika dua kali lipat atau hampir 100 persen, dan yang paling banyak kasus ganja. Heri Setiawan, Bandung TV